Salam semangat, salam inspiratif, Indonesia hebat, salam Pancasila. Semua yang berbahagia dan yang masih diberikan kesempatan kepada kita, bisa berhubung banyak udara segar. Tentu yang pertama kita patut telah mengungkapkan tasa syukur kita kepada yang mahu kuasa atas segala berkat, limpaan, dan rahmatnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, saya saat ini pun juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua bahwa pada kesempatan ini tentu menjadi momentum yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa ini. Tepat pada tanggal 1 Oktober 2022, bangsa kita merayakan besar nasional, yaitu Hari Kesakdian Pancasila. Saya akan menguraikan lebih mendalam dan substansial tentang apa makna yang bisa kita dapatkan daripada perjalanan bangsa ini, sekian lamanya dalam sejarah. Karena bagian daripada sejarah itu juga merupakan sebuah refleksi, refleksi kehidupan yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa ini di masa mendalam. Dalam retak waktu satu bulan saja, bisa kita jumpai banyaknya peristiwa yang kita alam. Namun demikian, dari sekian peristiwa dalam satu bulan itu, tentulah pasti ada satu peristiwa penting yang selalu kita ingat. Demikian pula dengan Hari Kesakdian Pancasila. Bahwa Hari Kesakdian Pancasila ini kita peringati setiap 1 Oktober. Nah, secara garis besar, peringatan Hari Kesakdian Pancasila ini untuk mengenang kembali jalannya sejarah bangsa ini di masa lalu dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Adanya Hari Kesakdian Pancasila juga menjadi bagian untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S atau yang sering kita kenal dengan istilah G30S PKI. Sobat Glory Power Rock yang berbahagia dan selalu memiliki semangat dan motivasi untuk belajar, peringatan Hari Kesakdian Pancasila tentu bukan hanya sekedar momentum yang perlu kita dengar, perlu kita baca, perlu kita lihat kembali. Tetapi semua apa yang ada dalam masa perjalanan sejarah bangsa ilang yang bertanggungkan ideologi Pancasila sebenarnya bisa kita jumpai dengan mudah melalui akses internet, kemudian sumber-sumber relevan yang lainnya. Oleh sebab itu, secara garis besar bahwa penetapan Kesakdian Pancasila ini dilihat terbelakang daripada insiden pembantaian pada tanggal 30 September. Ya, oleh karena itu, tepat pada tanggal 1 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Kesakdian Pancasila, di mana pada hari tersebut Pancasila memiliki kesaktian yang tak bisa digantikan oleh paham apapun, oleh cara berpikir apapun selain cara berpikir Pancasila itu sendiri. Nah, Hari Kesakdian Pancasila ini ditetapkan oleh Jenderal Soeharto, sedangkan untuk Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana Presiden Soekarno merupakan yang menginisiasi. Oleh sebab itu, tidaklah terdapat pada miskonsepsi soal penetapan Hari Kesakdian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila. Ini perlu kita cermati terlebih dahulu. Nah, meski Presiden Soekarno ini kita kenal sebagai orang yang memiliki inisiasi menggagas Pancasila, namun keberadaan Pancasila itu tidak bisa menjadi pusaka begitu. Yang sakti memiliki kekuatan karena Pancasila lahir secara wajar dan sesuai dengan hal yang objektif yang dimiliki bangsa ini pada masa itu. Akan tetapi dalam perkembangannya ketika masa pemerintahan Soekarno, Pancasila mampu dan bisa diterima oleh bangsa Indonesia sebagai dasar bernegara, dasar bermasyarakat, dasar hidup berbangsa dan bertanak air. Di pihak lain saat itu terjadi rongrongan kekuasaan dan pemerontakan-perontakan kaum reaksioner, sebut saja DITI, BRRI, Permesta, serta beberapa tindakan-tindakan diantaranya pemerintahan Dewan Gajah dan Dewan Bandai dan lainnya, sebagaimana yang kemudian dilucurkan oleh segenap dukungan rakyat pada saat itu. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau yang kita kenal dengan Orde Baru, ada sebuah film yang biasanya diputar dan dipotorkan melalui media televisi nasional. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengenang kembali peristiwa keganasan G30 SPKI. Bahkan hingga saat ini kita jumpai dengan mudah di media YouTube, TikTok, dan Instagram apapun yang lainnya soal video G30 SPKI. Ya, jadi tidaklah heran jika pada saat ini bagaimana kita memberikan penguatan dan memberikan karakter kepada peserta DITI, kepada generasi bangsa ini, agar tetap terarah, tetap memiliki semangat untuk berbakti, memajukan untuk pertiwi di bawah pemantung Pancasila. Gerakan 30 September yang banyak dikenal dengan G30 SPKI merupakan suatu insiden bergerak yang menyebabkan bergerak tinggi dengan pangkat jenderalnya seorang kapten dan beberapa lainnya hukur terbunuh. Adanya kejadian tersebut juga dianggap sebagai suatu upaya merontakan yang dilakukan oleh beberapa pengawal istana, di mana pengawal istana ini juga lebih banyak dikenal sebagai pasukan Cakra Pirawa, RSPKAD atau yang saat ini kita kenal dengan POPASUS atau Komando Pasukan Khusus. Nah, pasukan istana tersebut dianggap memberikan dukungan terhadap PKI atau Partai Komunis Indonesia yang saat itu dikomandui oleh Letnan Kolonel Untung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gerakan 30 September menyebabkan beberapa korban, enam perwira itu antara lain, yang pertama adalah Lejen TNI Ahmadiyani, kemudian ada Lejen TNI Raden Suprako, kemudian Lejen TNI Mas Tirto Tarmo Hariono, lalu ada Lejen Siswondo Parman, yang kelima ada Lejen TNI Donald Ishak Panjaitan, yang keenam ada Lejen Sekoyo Siswomi Harjo. Korban dari gerakan 30 September ini ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 pada sebuah lubang yang berada di suatu wilayah pondok gede yang kita kenal dengan lubang buaya, di mana sasaran utama dalam kisiden tersebut adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang berhasil selamat atas peristiwa yang terjadi pada dini hari. Tetapi, Lentu Yeh, Andreas Tendrian, dan Adi Irma Suryani Nasution menjadi terkutupi karena salah sasaran. Tak hanya beberapa anggota perwira yang di dalam kejadian tersebut, namun ada beberapa korban lain, di antaranya ada Letnan Kolonel Sugiyono Mangun Ryoto, kemudian ada Kolonel Katamso, kemudian ada Bridka Karel Saswitub. Nah, lalu apa yang terjadi? Pasca atau setelah tanggal 30 September 1960. Nah, setelah terjadi insiden berjara tersebut, BKI tak menyerah, malah melakukan pergerakan dengan menguasai dua sarana komunikasi nasional yang menjadi penting dan vital pada saat itu. yang dikuasai BKI, yaitu RRI, Radio Republik Indonesia, yang berada di Jalan Merdeka, dan juga kantor telekomunikasi yang berada di Jalan Merdeka Selatan. Dengan menguasai media RRI, BKI berhasil menyiarkan berita kepada masyarakat tentang adanya gerakan 30 September yang ditujukan kepada anggota Dewan Jenderal yang mana akan melakukan tindakan buddheta pemerintah. Selain itu, mereka memberikan suatu hubungan berkait dengan telah bentuknya suatu Dewan Revolusi yang ternyata diketahui secara langsung oleh Letnan Kolonel Untung Setopo, diketuai. Oleh sebab itu, sementara itu di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, BKI juga melakukan tindakan serupa pemberontakan terjadi di Manama. Pembunuhan terhadap dua perwira TNI Akatandara di dasari dua perwira ini menolak untuk adanya keuntungan Dewan Revolusi yang ada Kolonel Katamso dan Kolonel Sukiyono. Kedua perwira tersebut dijulil oleh BKI pada tanggal 1 Oktober 1906, sedangkan tanggal 1 Oktober 1945 Presiden Soekarno beserta Sekretaris Jenderal BKI Aidit menganggap sejak pembentukan Dewan Revolusioner adalah bentuk bayar pemberontakan yang dilakukan oleh BKI. Karena hal tersebutlah pemerintah memutuskan untuk mendapatkan perlindungan, kemudian berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halilu Perdana Kusuma yang berlokasi di Jakarta. Dan tempat pada tanggal 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno ini memberikan pernyataan seruan kepada seluruh rakyat untuk bersatu demi persatuan nasional. Persatuan nasional di sini adalah sebuah tindakan persatuan yang terjadi antara Angkatan Perjataan para korban dan juga penggantian kekerasan. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 1965 ini begitu dasar sekali. Bahkan persatuan nasional di sini dianggap sebagai sebuah tindakan persatuan yang terjadi antara Angkatan Perjataan para korban dan juga penggantian kekerasan. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya perluasan pemberontakan. Biro Politik dan juga Komite Sentral PKI selanjutnya melakukan penyerahan seluruh anggota organisasi dalam hal ini masa ya agar bisa memberikan dukungan terhadap pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melakukan perlawanan terhadap Angkatan Militer. Pernyataan tersebut juga disetak dalam Surat Kabar CBA dengan nama Tribun para pemimpin UK Soviet yaitu Prensert Mikoyan dan Kau Sikin membagikan iriman pesan itu diberikan secara khusus kepada Presiden Soekarno pada tanggal 12 Oktober 19.06. Dan isi pesan khusus tersebut adalah bahwa kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa Anda telah membaik kita mendengar dengan penuh binat tentang pidato Anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan. Buat ini akan dimengerti secara mendatang. Hingga pada akhirnya tepat pada tanggal 16 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Majen Soekarno menjadi seorang Menteri dan juga Panglima Ketan Darat di istana kala itu. Keputusan ini dilakukan berdasarkan atas saran beberapa nasihat ataupun kutipan amanat Presiden Soekarno saat itu Pembalas Soekarno perlentikannya berlangsung sebagai berikut. Saya memeritahkan kepada Jenderal Mayor Soekarno Sekarang Angkatan Darat Pimpinannya saya berikan kepadamu. Buatlah Angkatan Darat ini satu angkatan daripada Republik Indonesia. Angkatan penjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan panca azimat revolusi. Yang sama sekali berdiri di atas Trisakti. Yang sama sekali berdiri di atas Nasakon. Yang sama sekali berdiri di atas prinsip berdikari. Yang sama sekali berdiri prinsip manipul Ustek. Manipul Ustek telah ditemukan kelihatan kita tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena itu manipul Ustek ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia. Maka dia harus dicujung tinggi dijalankan di buku semuanya. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan polisi yang negara. Hanya kalau kita berdiri di atas benar-benar panca azimat kita semuanya. Maka barulah revolusi kita bisa jaya. Suwantar sebagai Panglima Angkatan Darat dan sebagai Menteri dalam Kabinet saya perintahkan kau kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dan saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta kau. Selanjutnya, yaitu soal tentang pembantaian anggota BKI. Bahwa setelah terjadinya insiden pada tanggal 30 September 1965, pembantaian kepada para perwira tinggi PN Angkatan Darat yang bersebagai bentuk perbuatan dari BKI. Adanya hal tersebut menjadikan seluruh anggota baik itu pendukung maupun cerakan lain yang berada di bawah BKI akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Nah, setelah berhasil masukkan ke dalam sel tahanan, mereka akan disiksa, diinterogasi dan berikutnya adalah dibunuh. Kala itu kita bisa dibilang jika terjadi banyak hubungan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian pada bulan November itu wilayah Bali dan pada bulan Desember. Ini kurang lebih jumlahnya berkisar antara 500 sampai 2 juta. Lalu berikutnya yaitu tentang surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super Semar. Bahwa dalam waktu sekitar 5 bulan setelah peristiwa Ketika SBKI, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966, Bereden Soekarno memberikan suatu mandat kepada Suwarto melalui sebuah surat yang kita kenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Dimana dalam seputar perintah yang diberikan oleh Bereden Soekarno sebut memiliki kekuasaan yang tak terbatas bagi Suwarto. Pada saat itu, Suwarto masih bergugi jabatan sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtip. Dalam surat tersebut, Suwarto diminta untuk menentukan langkah yang sesuai agar bisa memulihkan keadaan sehingga kembali tenang dan damai. Adanya kekuatan tersebut juga digunakan membuat sebuah keputusan bahwa BKI dilarang berada dan juga tumbuh di wilayah Indonesia. Lalu pembinaan BKI berikan sebuah hibauan kepada seluruh pendukungnya untuk mengikuti setiap kewenangan yang diperluakan oleh Suwarto. Suwarto saat itu setelah pembinaan BKI dan DNID kemudian ditangkap dan dibunuh oleh DNI dalam upayanya melakukan pelarian bertanggal 24 November 1966. Sementara itu mengingat jasa beli Suwarto maka beli terpempertahankannya. akan tetapi hanya sebagai Presiden tituler di taktur militer hingga 1967. Lalu fungsi dan pendudukan Pancasila. Setelah membahas secara singkat tentang terjadinya hari kesaktian Pancasila, berikut kita akan belajar bagaimana fungsi dan pendudukan Pancasila. Sebab seperti namanya hari kesaktian Pancasila berhubungan erat dengan bagaimana saktinya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang tak pernah digantikan oleh ideologi apapun. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumentasi sebagai ajuan hidup yang merupakan cita-cita yang tinggi yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki bentuk dan peran untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dari bangsa yang lain, baik dari mental, tingkah laku, moral, dan perbuatan sebagai manusia Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki arti bahwa kristalisasi pengalaman hidup atau pengamalan hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang juga telah terbentuk suatu sikap watak dileng atau norma dan juga etika yang melahirkan suatu pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara yang bisa dikunakan untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur segala pelaksanaan atau sistem ketatananegaraan Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber segala kehidupan artinya bahwa Pancasila harus berdasarkan kubu. Oleh sebab itu semua tindakan kekuasaan yang ada dalam masyarakat harus memiliki landasan kubu. Pancasila sebagai perjanjian lulur bangsa Indonesia. Hal ini ketika waktu mendirikan bangsa negara ini Pancasila merapakan suatu perjanjian lulur yang disepakat oleh pendiri negara yang dilaksanakan dipelihara dan dilestarikan. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita serta tujuan bangsa. Bahwa arti daripada menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan yang bisa menjadi pemeran satu bagi bangsa ini. Tentu dari sekian apa yang sudah bisa saya sampaikan ini hal yang bisa kita teruskan yaitu bagaimana soal kita bisa memberikan Pancasila ini dalam implementasinya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau seperti di sekolah bisa kita ajak bagaimana peran peserta didik ini bisa terintegrasi dan mereka memiliki motivasi berkembang menjadi agen ajar Pancasila. Dan apapun bentuknya bahwa dasar negara dan apa yang kita pikirkan apa yang kita rencanakan demi kemajuan bangsa ini tentu semuanya berumara pada Pancasila. Selamat hari kesaktian Pancasila 2022. Salam inspiratif, salam Pancasila. Pancasila.